Oke, saya ulang lagi, jadi kita pagi ini kita akan ngebahas mengenai ini apa namanya untuk mengenai lingkungan perusahaan, perusahaan dan juga lingkungannya kita share screen dulu Oke, di layar teman-teman kan kelihatannya perusahaan dan juga lingkungan perusahaan Kalau tadi pengertian perusahaan itu, perusahaan itu adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengolahan faktor-faktor produksi supaya mereka bisa menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga mendistribusikannya serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan juga memuaskan kebutuhan masyarakat Nah, setiap perusahaan itu selalu mempunyai cita-cita ideal cita-cita di mana mereka ingin capai di masa yang akan datang Nah, cita-cita tersebut itu akan diperjuangkan supaya jati diri perusahaan ini itu jelas jelas di mata pelanggan, jelas di mata konsumen, jelas di mata masyarakat jelas juga di mata para pemegang saham dan juga jelas di mata para secara umum, secara umum, secara umum adalah pemangku kepentingan itu ya ada vendor, ya ada supplier, ya ada pemerintah juga misalnya departemen, dipakai pihak pemerintah baik departemen atau mungkin juga pemerintah daerah gitu loh Nah, itu juga, karena apa juga citra dirinya itu sebagai apa jati diri itu sebagai citra nilai dan juga kepercayaan perusahaan Nah, citra nilai dan kepercayaan ideal tersebut disebut dengan visi perusahaan Nah, kita lihat visi So, apa itu visi? Visi adalah merupakan wawasan luas kemasa yang akan datang yang ditentukan oleh pihak manajemen dan merupakan kondisi ideal yang hendak dicapai di masa yang akan datang Jadi, ya seperti ini kan visi ini adalah merupakan mimpinya perusahaan Kira-kira posisi Yesaya ini mau berada di mana di masa yang akan datang 10-20 tahun yang datang, gue mau di mana Itu merupakan visi Jadi, untuk bisa menghayati visi ini diperlukan tatanan Tatanan atas nilai dan kepercayaan perusahaan yang bisa menjadi pernyatahan usahaan dari kita Nah, ada visi, kemudian juga ada misi Visi itu adalah wawasan yang luas Mimpinya, globalnya, ke depannya, gue mau di mana Gue sebagai usaha itu mau ada di mana Nah, supaya kita bisa menghayati visinya ini Jadi, diperlukan adanya tatanan Tatanan atas nilai dan kepercayaan perusahaan tersebut yang bisa menjadi pernyataan usaha Jadi, pernyataan usahanya ini dituangkan ke dalam misi perusahaan Nah, misi ini bermanfaat untuk bisa memberikan perdoman kepada manajemen dalam memusatkan kegiatannya Oke, sampai di sini ada yang ditanyaan enggak teman-teman Silahkan Oke, ada yang ditanyaan mungkin teman-teman Kalau enggak, kita lanjut Itu di misi, oke Kita lihat lagi, kembali lagi kepada visi in detail Visi itu diciptakan melalui asas mufakat atas, asas musyawarah Di antara para pemegang saham Biasanya juga dengan board of directors Nah, kemudian visi ini memberikan pandangan atas sesuatu yang terbaik Yang ingin dicapai di masa yang akan datang Nah, visi ini harus bisa mempengaruhi orang-orang Maksudnya orang-orang yang ada di dalam organisasi atau di dalam perusahaan Supaya mereka bisa mewujudkan visi tersebut itu dalam bentuk misi gitu kan Nah, visi ini tidak memiliki keterbatasan dimensi waktu Jadi, mimpi panjang ke depannya Bisa jadi mungkin 10 atau 20 tahun yang akan datang Nah, kalau misi Misi itu adalah mengejawantahkan Membuat detail, alasan dan keberadaan dari perusahaan Jadi, misi ini tidak selalu mencerminkan suatu kinerja Walaupun juga ada dasar pengalokasian sumber daya Baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam Sumber daya financial Ataupun sumber daya lainnya Dan juga penetapan tujuan Jadi, ini tidak memiliki dimensi dan juga telah kukur Nah, misi ini Mendetailkan kegiatan usaha yang sedang dilakukan Dan akan diupayakan Baik itu menyangkut produk Produk yang akan diberikan Produk atau jasa yang akan diberikan kepada konsumen Atau pada masyarakat Kemudian juga konsumennya siapa Mampu juga target marketnya Gue mau kemana Itu merupakan misi Oke Saya mau coba jelasin dulu ini ya Antara misi Kemudian juga Jadi, disini ada misi Kemudian juga visi Misi Strategi Dan juga yang lain Saya mau coba jelasin itu in detail Saya masuk ke sini Sebentar Share screen Oke, here we go Ini saya ambil dari bukunya Peter Drucker Yang judulnya itu adalah Drucker Difference Jadi, ada beberapa Ada beberapa bab yang saya ambil dari situ Dan ini saya mau coba jelaskan Yang terkait dengan visi dan misi Oke, kita lihat disini ya Hubungan antara visi, misi, tujuan Dan juga strategi perusahaan Tujuan dari sebuah perusahaan itu Mempengaruhi visi Jadi, tujuannya itu Berpengaruh kepada visi Nah, visi itu bukan sesuatu Hal yang sifatnya terpisah dari tujuan Dari misi, strategi, dan juga nilai bersama Nilai bersama adalah shared values Bahasa Inggrisnya Visi itu adalah kualitas yang tertanam pada setiap tujuan Jadi, kualitas dari visi itu harus tertanam pada tujuan Pada misi, pada strategi, dan juga shared values tadi Nah, visi ini yang akan menentukan keadaan di masa yang akan datang Jadi, hal ini merupakan hal yang diinginkan oleh perusahaan Karena telah memenuhi tujuan dan strategi untuk mencapainya Jadi, perhatikan disini Bahwa kalau jika tujuan itu tidak bisa memberikan inspirasi Tujuan dari perusahaan itu tidak bisa memberikan inspirasi Maka, masa depan yang dimimpikan itu Tidak akan pernah bisa terwujud Hal yang kedua, kekuatan visi itu terletak pada kemampuan Untuk menentukan masa depan Yang menghubungkan berbagai orang di dalam organisasi Dalam mencapai tujuan mulia Yang tujuan mulia di luar dari diri mereka sendiri Oke, perhatikan bahwa visi itu terletak pada kemampuan Untuk bisa menyatukan beragam orang yang ada dalam organisasi Supaya mereka bisa mencapai tujuan mulianya perusahaan ini Dan tujuan mulia di luar dari diri masing-masing karyawan Diri dari masing-masing orang tersebut Terlepas dari latar belakang sosialnya Latar belakang pendidikan Kemudian juga terlepas dari latar belakang ras Apapun, masyarakat apapun itu Misalnya, kalau kita ada satu perusahaan yang dia Kita melihat ini latar belakang karyawannya itu berbeda-beda Pasti ada laki perempuan Kemudian juga mungkin ada yang Dari beragam latar belakang keyakinan Bahkan juga dari ras yang berbeda Ada Indo, ada lokal, ada Chinese Bahkan juga ada orang bulenya, ada orang asingnya Mereka bisa bekerja untuk mencapai tujuan yang sama Lalu yang ketiga, visi memberikan paham-pahaman yang jelas Tidak hanya mengapa perusahaan tersebut didirikan Tetapi mengapa keberadaan perusahaan ini penting Di tengah masyarakat Tujuan menentukan alasannya Misi itu membuat visi semakin dalam Dan juga kaya Strategi membuat visinya hidup Jadi ada visi, mimpi gue ke depan Kemudian juga ada misi yang membuat Visi ini semakin dalam dan juga semakin kaya Semakin terlihat hidup Dan juga strategi itu membuat visi hidup Dari perusahaan Tetapi perhatikan Tidak semua tujuan itu Bisa tercapai di atas Jadi yang perhatikan bahwa Hanya tujuan yang fokus pada pelanggan Yang dapat memberikan nilai Dan juga alasan yang berguna Kedalam visi Oke, tujuan perusahaan itu Diperuntukkan Diperuntukkan bagi strategi Dan juga sasaran Dari sebagian besar kegiatan perusahaan Baik itu yang kedalam organisasinya sendiri Maupun keluar organisasi Yaitu baik itu untuk pasar modal Atau juga pasar produk Kita kan ada dua perbedaan Antara pasar modal Dan juga pasar produk Pasar modal itu lebih kepada yang Kepentingan Kepentingan pemegang saham Nah kemudian pasar produk itu Lebih ke Ini sepatnya kepada Pelanggan Pada konsumen Oke, tanpa mengkira Ketujuan perusahaan Strategi perusahaan itu pada dasarnya Ditujukan untuk pasar produk Jadi jelas bahwa Strategi yang baik itu Mewajibkan perusahaan untuk Bisa mengarahkan fokusnya Keluar Keluar dari perusahaan Itu pada Berbagai persaingan yang ada di pasar Ya itu jadi kepada pelanggan Ya juga kepada Pesaing Kepada kompetitor Jadi kita fokusnya keluar Pesaing gue ngapain nih Pesaing itu bisa jadi mungkin dalam Pesaing itu bisa jadi mungkin dalam Industri yang sama Misalkan kalian Apa kalian itu Di industri atau industri restoran Ya Pesaing kalian itu adalah Bisa jadi mungkin di restoran Yang menjual produk yang sama Atau bahkan mungkin restoran yang menjual Produk lainnya gitu loh Atau bahkan mungkin juga di luar dari Industri restoran Itu juga merupakan pesaing gitu loh Dan juga kompetensi inti Dari perusahaan itu sendiri Oleh karena tujuannya berorientasi pada pelanggan yang memperkuat Strategi Dengan memfokuskan Memfokuskan diri kita pada pasar produk Maka itu akan menghasilkan Tujuan Strategi Dan sasaran operasional yang sifatnya terpadu Atau integrated gitu loh Nah tapi Tolong diperhatikan juga bahwa Ada Pertentangan Jadi bagi perusahaan memiliki tujuan Untuk memaksimalkan kekayaan Pemegang saham Jadi Membuat koceknya si pemegang saham itu semakin tebel Jadi strategi pasar Strategi pasar produk ini Berpotensi bertentangan dengan Tujuan perusahaan yang emang tadinya Berorientasi kepada pasar modal gitu loh Pertentangan itu kepada Yang kepada membuat Membuat para pemegang saham itu semakin kaya Koceknya semakin tebel Dompetnya semakin berisi Nah perseriusan tingkat tinggi ini terkermin Bisa dilihat di seluruh organisasi Melalui beragam Kebijakan fungsional Kemudian juga strategi yang jelas Dan juga berkuasanya Sasaran keuangan tertentu Misalnya ya pastinya Cut cost lah Meningkatkan profit gitu kan Pasti berarti kan kalau Costnya itu ditekan Costnya dipers Supaya bagaimana cara semakin kecil Dan juga meningkatkan Apa Meningkatkan penjualan Meningkatkan apa Margin ya pasti ya Itu akan Otomatis ya pasti akan membuat Si pemegang saham itu Akan semakin Kaya gitu loh Jadi tidurnya semakin Ninyak gitu kan Koceknya semakin tebel gitu kan Nah tuh Tapi sebenarnya Mereka gak tahu bahwa Di balik semua itu Di balik angka-angka Yang mereka lihat gitu ya Di atas kertas itu Ada orang-orang yang bekerja Di situ gitu loh Sesuatu yang mungkin Mereka lihat Mereka tahu Tapi mereka mau tutup mata gitu loh Bisa jadi seperti itu Atau mereka ya Mereka pura-pura gak tahu Atau bener-bener gak tahu Abis gitu loh Blasso seorang mudeng gitu loh Nah Nah seperti itu Jadi ada Ada apa namanya ya Ada potensi ya apa Pertentangan potensi konflik gitu loh Nah walaupun perusahaan ini mendukung Tujuan pasar modal Yang dalam arti ini membuat si Pemegang saham semakin kaya Semakin tebel Koceknya Semakin gendut perutnya mungkin Keputusan sehari-hari yang melaksanakan strategi itu Harus berkaitan dengan beragam kenyataan Di pasar produk Di lapangan gitu loh Nah namun tujuan Yang menuntut sasaran yang memandu kebiayaan Keputusan sehari-hari itu Yang tetap berorientasi kepada kebutuhan pasar modal Dan yang terpenting kepada pemegang saham Itu makanya adanya Clash Adanya Konflik kepentingan di situ Ya kan walaupun orang-orang ini melihat ada kondisi Ada kenyataan di lapangan Tetapi ya Keputusan itu ya harus berorientasi kepada kebutuhan Pemegang saham tadi Kemauan pemegang saham tadi gitu loh Oke kita lihat lagi Tujuan Oke Oke sebentar Ini tujuan perusahaan Tujuan sebuah bisnis itu harus terletak di luar dari bisnis itu sendiri Sebenarnya apa? Tujuan tersebut harus terletak pada masyarakat Karena perusahaan bisnis itu adalah merupakan sebuah lembaganya masyarakat gitu loh Nah kalau menurut Peter Dracar ini yang perlu digarisbaik bahwa Hanya ada satu pengertian sah dari tujuan bisnis gitu loh Yaitu menciptakan pelanggan Nanti pelanggan lah yang akan menentukan bisnis tersebut gitu loh Tujuan perusahaan itu menggabungkan antara strategi dan nilai Serta menjawab pertanyaan yang paling mendasar dari kehidupan perusahaan Mengapa perusahaan ini didirikan? Kenapa gue eksis? Kalau gampang kenapa gue dilahirkan di dunia ini? Nah jawaban dari pertanyaannya akan mempengaruhi beberapa poin-poin di bawah ini Baik itu untuk strategi organisasi Menentukan sifat dan cita-cita Sifat dari cita-cita dan juga sasarannya Membentuk cara pengelolaan perusahaan Either perusahaan itu diserahkan kepada para profesional Atau dikelola oleh keluarga Jadi perusahaan keluarga It's a family company Atau menentukan tingkat keselarasan Atau pertentangan antara tujuan dan corporate valuesnya tadi gitu Nilai perusahaan Serta mempengaruhi motivasi yang dirasakan oleh para pegawai dari pekerjaan mereka Dan juga sebagai akibatnya adanya komitmen, inisiatif dan juga kreativitas gitu loh Nah basically itu perusahaan itu didirikan untuk bisa memuaskan kebutuhan manusia Dengan menyediakan barang dan jasa yang berguna Gitu kan Ya kan kalau percuma aja kalau misalkan Kalau misalkan kita perusahaan ini memproduksi Barang yang tidak bisa diserap oleh pasar Oleh masyarakat Bagaimana perusahaan itu bisa menyediakan barang tujasa yang berguna Kalau produknya tujasa itu tidak digunakan Tidak terpakai oleh masyarakat gitu loh Oke Sekarang kita perusahaan itu harus bisa berfokus Tujuan dari perusahaan itu harus bisa berfokus kepada pelanggan Tujuan ini sangat penting bagi kinerja perusahaan yang luar biasa Hal ini akan jauh lebih masuk akal Dalam persaingan yang ketat dan pasar dunia intelektual yang dimasaknya akan datang Kalau kita perhatikan masalah pada saat-saat ini Sudah ada banyak perubahan-perubahan Perubahan-perubahan perlaku konsumen Perubahan pasar gitu kan Kemudian daya beli masyarakat yang melemah Tapi di saat yang bersama juga perlaku konsumen atau perlaku pasar juga berubah Perlaku masyarakat juga berubah gitu kan Nah itu yang perlu diperhatikan gitu loh Makanya perlunya kita berfokus Tujuan perusahaan itu yang berfokus kepada pelanggan Tujuan yang berfokus kepada pelanggan yang sangat bagus dibandingkan dengan rumusan tujuan hal lain Tadi misalnya yang berfokus kepada pemegang saham gitu kan Ternyata akan berbeda lagi ceritanya gitu Tujuan ini memenuhi masing-masing kriteria yang lebih efektif ya Jadi lebih, jadi kalau tujuan perusahaan berfokus kepada pelanggan Pertama kita bisa lebih memusatkan perhatian pada pencapaian keunggulan bersaing Competitive advantage gitu loh Lalu yang kedua menciptakan keselarasan yang lebih besar diantara tujuan Dan juga strategi dan juga cita-cita dan juga nilai bersama Lalu menaikkan moral para pegawai dengan memusatkan pekerjaan mereka dengan memenuhi tujuan manusia yang berarti Jadi kalau misalnya kita fokus kepada melayani konsumen, melayani pelanggan Ini kan menaikkan moral, menaikkan motivasi para pegawai Jadi ya mereka menaikkan motivasi para pegawai ini karyawan merasa mereka memiliki pekerjaan yang berarti gitu loh Kemudian juga pasti memang meningkatkan motivasi hakiki Jika menyatukan kepentingan diri sendiri yang sempit dengan tujuan perusahaan Jadi yang tadi orang atau pegawai kerja hanya untuk supaya mereka bisa mendapatkan uang Supaya mereka digaji bulanan, jadi di ATM mereka terisi di akhir bulan atau di awal bulan Sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan keluarga Tetapi motivasinya sekarang lebih dari itu Jadi motivasi itu mereka bisa memberikan pelayanan kepada konsumen gitu loh Oke, kemudian juga menurut si Peter Drucker itu Jadi kita bisa meningkatkan kemampuan perusahaan dengan menciptakan pengetahuan Dan seperti yang diperingatkan oleh si Peter Drucker Untuk bisa membuat pengetahuan agar produktif Jadi supaya apa? Supaya knowledge-nya karyawan Knowledge yang sudah dipelajari sebelumnya Baik itu mungkin dari bangku kuliah, bangku sekolah Atau mungkin dari training-training Jadi pengetahuan tersebut itu bisa dapat digunakan Dan juga bisa memberikan nilai tambah Untuk melayani konsumen, untuk melayani pelanggan gitu loh Kemudian juga membuat pegawai bisa melihat bahwa pekerjaan mereka itu Berkaitan dengan tujuan utama perusahaan gitu loh Gitu, oke Sampai sini ada yang tanya teman-teman silahkan Kalau ada yang tanya mau go Apa-apa Kalau yang tanyakan silahkan Sebentar saya bikin ini Oke, kita kembali lagi ke laptop Oke, kita lihat kembali ke sini ke slide Tempat pendidikan dan atas perusahaan Kita lihat dari lokasi, lokasi perusahaan Kemudian juga, apa namanya, lokasi perusahaan Lokasi perusahaan itu ada beberapa poin-poin yang perlu diperhatikan Yang terdekat pada keadaan alam, terdekat pada sejarah, terdekat pada prasaran-prasaran pemerintah Dan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi Oke, lokasi perusahaan itu adalah tempat perusahaan melakukan kegiatan secara fisik Sejarah-sejarah pabriknya, gudang gitu kan Atau kata-kata-kata cabangnya gitu Nah, letak perusahaan ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi Dan juga merupakan salah satu faktor yang penting Yang menunjang efisiensi perusahaan Terutama yang kaitannya dengan biaya Baliknya kepada cost gitu kan Pasti kan perusahaan itu ujung-ujungnya adalah kan Menghasilkan laba, menghasilkan keuntungan ya Ya, pasti mereka kan berusaha untuk bisa mengurangi biaya Atau mengefisiensikan pengeluaran gitu loh Nah, misalkan gini kan Misalkan kayak contohnya adalah pabrik Pabriknya itu misalkan Kepasinya kan kalau pabrik itu gak mungkin lokasinya di tengah kota Maksudnya lokasi pasti di pinggir kota Misalkan kayak di Misalkan kayak di Kampun, di Cikarang, di Kerawang gitu kan Pabriknya Tapi mungkin kalau gudangnya mungkin Misalkan gudangnya mungkin bisa jadi Ada di tengah kota Atau mungkin gudangnya itu Di pinggiran kota-kota tertentu Misalkan Misalkan kalau kayak di Bandung Misalkan gudangnya ada di daerah Cimahi gitu kan Jadi Cimahi itu akan melayani Kebutuhan misalkan masyarakat kota Bandung dan sekitarnya gitu kan Misalkan kalau Surabaya mungkin ada di pinggiran kota Surabaya Atau mungkin ada di Malang Nah berarti situ dia akan berusaha Jadi disitu gudangnya akan melayani kebutuhan Masyarakat Surabaya dan sekitarnya Termasuk juga misalkan untuk yang di Madura gitu Itu lokasi perusahaan Nah itu diletak perusahaan itu dibedakan Atau dibagi menjadi empat keteria Yang pertama adalah terikat keadaan alam Yang misalkan apa? Misalkan tambang batu barat Tambang batu barat kan gak mungkin dilakukan di tengah kota Atau mungkin eksplorasi minyak bumi Bisa jadi maka eksplorasi itu disesuaikan dengan kondisi alamnya Misalkan ada di pinggir pantai Di lepas pantai gitu kan Tambang batu barat itu misalkan ada di tengah hutan Kemudian juga misalkan ada kelapa sawit Kelapa sawit itu misalkan ada di pasinya itu Di luar Pulau Jawa gitu kan Karena pasangan Jawa itu sudah padat penduduknya Dan misalkan kelapa sawit itu ada di Pulau Sumatera Dan Kalimantan Yang pagi Kalimantannya kan cocok Karena pasangan dilihat dari kontur tanahnya gitu kan Kalau di Pulau Jawa itu kan sudah banyak gunung merapi Nah sudah di gunung merapi Bukan gunung merapi Gunung merapi Yang sekarang sudah beberapa yang cukup aktif Nah kalau untuk kelapa sawit itu Masalah untuk di wilayah Sumatera dan Kalimantan gitu kan Itu tergantung dari Tergantung dari Kontur tanah dan juga dari kondisi geografisnya gitu kan Nah kemudian terikat sejarah Jadi perusahaan yang menjalankan aktivitas di satu daerah tertentu Karena alasan yang hanya ditempat jelaskan berdasarkan sejarah Misalnya apa kayak misalnya Pasar Batik Pasar Batik Bringharjo ya kalau nggak salah di Jogja Kemudian juga misalnya Pasar Kelewer Itu yang ada di Solo Jadi seperti itu Misalnya apa kayak Juga ada beberapa keputusan-keputusan yang apa Yang apa Yang terkait dengan misalnya Tokar-tokar sejarah Misalnya apa daerah istimewa Yogyakarta Itu sampai saat ini kan Gubernurnya itu adalah raja-rajanya gitu kan Misalnya Misalnya di Yogyakarta kan sampai sekarang Tidak ada namanya Pilgub kan Yang ada adalah pemilihan wali kota Pemilihan wali kota Pemilihan anggota DPRD tingkat 1 Dan juga DPRD tingkat 2 Dan juga DPRD tingkat pusat gitu Tetapi yang namanya pilihan pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu tidak ada Karena apa Karena gubernur itu dijabat oleh Seri Sultan Hambungku Bono 10 saat ini Dan juga wakil gubernur dijabat oleh Pak Kualam Ini yang terkait dengan sejarah Tapi memang tidak ada hubungannya dengan faktor Tapi ada beberapa sejarah Misalkan seperti misalnya Beberapa itu misalnya gini Kantor pusat KI Kantor pusat kereta api Indonesia tadi dimana Itu kantor pusatnya bukan di Jakarta Tapi kantor itu ada di Bandung Nah kemudian juga yang terkait dengan peraturan pemerintah Misalnya Jadi ini ditutupkan oleh pemerintah Terbesar pertimbangan baik itu dari segi keamanan Dari segi politik Dari segi kesehatan Dan juga beberapa hal sebagainya Misalkan kayak misalnya pembangunan perumahan Ya kan pembangunan perumahan Misalnya pembangunan perumahan itu Kenapa sekarang fokusnya kok di luar kota Jakarta Karena kan Jakarta itu sudah Populasinya kan sudah Per kilometer persegi kan sudah tinggi Makanya Pembangunan perumahan itu Berada di luar Di luar dari wilayah DKI Jakarta Walaupun juga ada beberapa Pertimbangan Misalkan kalau tanah di Jakarta kan juga sudah Sangat tinggi gitu kan Harganya Harga per meternya Dan juga pajaknya itu kan PBB-nya kan PBB Kalau kalian punya rumah di DKI Jakarta Dan kalian punya rumah di wilayah Misalnya Bekasi Atau wilayah Bekasi-Bekasi Barat Bekasi Timur Atau bahkan di Kambun Itu kan akan berbeda Makanya Kemudian juga misalkan Perusahaan-perusahaan yang Perusahaan-perusahaan yang membeli Yang menghasilkan bahan-bahan Atau produk-produk yang berbahaya Seperti bahan kimia Ya makanya Kedua-bahan di lokasi Pastinya kan jauh dari Pemukiman penduduk Jauh dari pusat kota Karena apa ya Karena itu yang berbahaya Bagi masyarakat Kata-kata Bahan-bahan kimia Atau Atau juga misalnya Beberapa Misalnya apa Jika Seperti ini sih ya Jadi Jadi kepada Kata-kata Kata-kata politik Itu Ada beberapa poin Misalnya Pembangunan apa Pembangunan perumahan Untuk Untuk rumah Ya misalnya untuk Rumah dinas Pejabat tinggi Misalnya setingkat menteri Kenapa Dilakukan Kenapa rumah dinas itu Berada di pusat kota Itu karena ya Ya karena ya Pusat pemerintahan ya Adanya di pusat kota Makanya Makanya kompleks Misalnya kompleks Perumahan Pejabat Misalnya setingkat menteri Itu Ya berada di Berada di wilayah Pusat kota Gak mungkin Pembangunan Apa Pembangunan apa Perumahan untuk Menteri itu Sebagai penjabat Sebagai menteri itu Misalnya berada di luar Di luar Wilayah pusat kota Misalnya di Bukasi Bukasi Timur Karena ya Aksesnya akan semakin susah Gitu Gitu kan Lalu yang 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 selanjutnya Dipengaruhi oleh Faktor-faktor ekonomi Misalnya Lokasi perusahaan ini Pemilihannya itu Dipengaruhi oleh Banyak faktor-faktor ekonomi Seperti kedekatan Dan juga faktor Ketersediaan bahan-bahan mentah Ketersediaan tenaga Tenaga manusia Ketersediaan sumber daya airnya Sumber daya alamnya Kemudian transportasi Dan juga Kesiswaan iklim Sejauh kan Kalau kalian lihat Ada beberapa Misalnya Kayak pabrik Pabrik tepung terigu Kenapa Dia berada di wilayah Wilayah dekat dengan Apa Dekat dengan Pelabuhan Gitu loh Karena Supaya Mudah untuk melakukan Transportasi Misalnya Gini Tepung terigu ini Tepung terigu ini Akan dicirim Misalnya Pabriknya ada di Panjung Priok Ada akan Pengiriman Keluar kota Keluar kota Keluar kulau Pasti Akan lebih cepat Kalau misalkan Pabrik itu Berada di Pinggir Di pinggir Pantai Dekat dengan Pelabuhan Supaya Akses Untuk pengiriman Barangnya Lebih cepat Kemudian juga Misalnya Misalnya Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Pasti lokasi Tidak akan Jauh dari Kebun Kelapa Sawit Karena Kenapa Karena Kemudahan Untuk Aksesnya Gitu Oke Kemudian Kita juga Lihat bahwa Perusahaan Itu Kita bisa Baca Sendiri Oke Ini tadi Mengenai Tujuan Pendidikan Perusahaan Itu Sudah Sebut Saya Bahas Oke Kita Lihat Lagi Disini Oke Sebenarnya Kalau ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Dari Teman-teman Monggo Ada Ditanyakan Mungkin Dari Teman-teman Silahkan Lista Mau Nanya Tuh Pak Silahkan Oke Monggo Silahkan Ternyakan Enggak Pak Enggak Oke Kita lanjut Aja Teman-teman Oke Sebentar Saya Bikin Ini Dulu Oke Kita lanjut Perusahaan Itu Perusahaan Lembaga Sosial Mungkin Kalau Apa Namanya Kalau Kalian Pernah Dengar Kalau Di Perusahaan Ada Yang Namanya Divisi Corporate Social Responsibility Divisi CSR Nah Sebenarnya Divisi CSR Ini Melakukan Kegiatan Sosial Itu Mereka Punya Program Berkala Jadi Enggak Hanya Sekedar Ngadena Buka Puasa Bareng Hanya Melakukan Sifat Sifatnya Seremonial Tertentu Pada Bulan Tertentu Saja Tapi Kegiatan Sifatnya Continue Jadi Berlanjut Misalnya 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 Kalau Kalian Lihat Perusahaan Perusahaan Besar Seperti KBUMN Itu Mereka Melakukan Pembinaan Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Berada Di Sekitar Perusahaan Misalnya Kalau Pertamina Dia punya Mitra Mitra Binaan UMKM Yang Berada Misalnya Di Pulau Pulau Apa Yang Berada Di Luar Pulau Jawa Seperti Jadi Jadi Sebenarnya Laba Atau UUD Ujung Sebenarnya Bukan hanya Satu-satunya Tujuan Terusaha Jadi Masih ada Beragam Tujuan Yang Lain Yang Misalnya Pasti Memberikan Kesempatan Bekerja Untuk Pengurangan Pengangguran Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Di Sesetarnya Untuk Misalnya Melakukan Pengabdian Masyarakat Seperti Dilakukan Oleh Kampus Kampus Ada Namanya Kegiatan Pengabdian Masyarakat Yaitu Merupakan Bagian Dari Kiri Dharma Perguruan Tinggi Bagi Misalnya Seperti Saya Kiri Dharma Perguruan Tinggi Ini adalah Melakukan Pengajaran Kemudian Melakukan Pengabdian Masyarakat Melakukan Penelitian Itu adalah Kiri Dharma Perguruan Tinggi Yang Salah Hati Adalah Kita Harus Melakukan Pengabdian Masyarakat Misalnya Kita Memberikan Kelatihan Pelatihan Microsoft Office Pelatihan Mengetik Pelatihan Menggunakan Misalnya Menggunakan Photoshop Misalnya Untuk Menggambar Itu merupakan Bagian Dari Kegiatan Sosial Yang dilakukan Oleh Kampus Oke Kemudian Juga Untuk Tujuan Pendirian Perusahaan Tadi Sudah Saya Jelaskan Bahwa Jadi Ada Kolom Peter Gerakar Itu Hanya Ada Satu Penertian Sah Dari Tujuan Bisnis Yaitu Untuk Menciptakan Pelanggan Seperti Sudah Jelasin Disini Kan Apa Jadi Contohnya Menciptakan Labah Menciptakan Pelanggan Menjalankan Upaya Pengembangan Dengan Memusatkan Perhatian Pada Kebutuhan Masyarakat Kemudian Juga Ada Lagi Tujuan Sosial Jadi Perusahaan Itu Juga Harus Memperhatikan Keinginan Dari Investor Ada Pada Investor Pada Karyawan Pada Vendor Atau Pada Supplier Juga Untuk Masyarakat Luas Perusahaan Sebagai Sebuah Sistem Kenapa Perusahaan Itu Disribut Kenapa Perusahaan Itu Disribut Sebagai Sebuah Sistem Jadi Karena Adanya Apa Apa Namanya Karena Adanya Interaksi Antara Unit-unit Yang ada Di Dalam Perusahaan Misalnya Antara Bagian Finance Dengan Bagian Accounting Dengan Bagian Sales Bagian Marketing Juga Dengan Bagian Purchasing Supply Chain Management Bagian HR Bagian Operation Semuanya Mereka Saling Berinteraksi Satu Dengan Lainnya Gitu Oke Ada Yang Tanyakan Disini Dari Teman Teman Kita Lihat Misalnya Disini Pada Para Pemilik Modal Atau Pemegang Saham Shareholders Jadi Bagaimana Perusahaan Bisa Mengelola Keuangan Dan Juga Bisa Membuat Perusahaan Itu Maju Dalam Artian Pertumbuhan Usahanya Itu Tidak Minus Alias Positif Labanya Positif Itu Serupakan Bagian Dari Pemilik Modal Kemudian Juga Kepada Lembaga Peneliti Pasti Ya Baik Lembaga Penelitian Atau Research And Development Yang Ada Di Dalam Perusahaan Atau Berada Yang Di Luar Perusahaan Itu Membantu Pendanaan Untuk Funding Kemudian Juga Untuk Kepada Para Pekerja Membayar Gaji Dan Membayar Membayar Memberikan Bonus Memenuhi Fasilitas Kerja Misalnya Seperti Pasuransi Tersihatan Pasuransi Tersihatan Keluarga Kemudian Misalnya Untuk Memberikan Fasilitas Kepi Hamil Karyawati Kemudian Juga Kepada Konsumen Itu Mereka Kewajiban Untuk Menyediakan Barang-barang Dan Jasa Yang Berkualitas Gitu Kemudian Juga Kepada Para Vendor Pada Supplier Jadi Memberikan Imbalan Atas Biasa Mereka Pastinya Harus Dibayar Misalnya Pada Kontrak Misalnya Pengadaan Ratulis Kantor Selama Setahun Misalnya Nilainya 2 Miliar Ya Tetap Harus Dibayar Misalnya 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 Datangan Dicicil Misalnya 200 Juta Yaudah Misalnya Dibayar Sesuai Dengan Barang Yang Mereka Kirim Gitu Kan Selain Kepada Pemerintah Misalnya Ya Pasti Selain Dari Membayar Pajak Ada Pasti Adanya Peraturan Pemerintah Yang Harus Ditaati Misalnya Pembayaran Pesangon Kepada Karyawan Yang Di PHK Atau Membayar Uang Pensiun Kepada Karyawan Karyawan Pensiun Atau Mungkin Dipensiun Kandini Gitu Seperti Itu Juga Kepada Pesaing Jangan Lupa Bahwa Usaha Pasti Ada Pesaing Ada Kompetiternya Disini Kita Harus Bisa Menciptakan Iklim Usaha Yang Bergayara Iklim Usaha Yang Sehat Jadi Jangan Terkadang Beberapa Usaha Perusahaan Atau Usaha Yang Yang Main Banting Harga Tapi Mereka Tidak Memperhatikan Kualitas Barangnya Tapi Jangan Seperti Itu Juga Oke Sampai Sini Dulu Kita Break Dulu Sampai Dengan Jam Berapa Sekarang Jam 8 5 8 Kita Balik Lagi Jam 9 Lebih 10 Menit Break Dulu 10 Menit Kita Akan Balik Lagi So Don't Go Too Far Oke